Alam dingin, tempat dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Ada seseorang yang hampir menjadi abadi di sini, namun pada akhirnya mengalami bencana. Sumberin besar tersebar keluar, menutup dunia kecil ini. Bahkan setelah jutaan tahun, suhu masih sangat dingin. Namun, hidup selalu ulet dan sulit dikalahkan. Selain wilayah tengah di mana salju turun lebih dari 10 ribu li, suku-suku kuno membeku, perbatasan jauh tidak memiliki kepingan salju, namun bumi besar di sana masih kering dan dingin. Namun, meski dalam lingkungan seperti ini, masih ada beberapa tanaman yang terus tumbuh. Ini adalah pegunungan. Puncak gunung menjulang tinggi satu demi satu, megah dan masif. Memasuki tempat ini serasa memasuki era legendaris. Setiap puncak gunung mengesankan seperti tempat budidaya makhluk abadi. Sayangnya, suasananya terlalu damai. Pegunungan ini memiliki cukup banyak tumbuhan, tetapi semuanya sangat aneh. Beberapa puncak gunung berwarna seputih salju, persik salju tumbuh di sana, kelopak bunga putih bersih beterbangan, aroma wangi melayang di udara. Ada puncak gunung yang dilapisi emas, bersinar cemerlang. Itu adalah pohon cemara emas dengan vitalitas yang melimpah. Mereka menyerap makanan dari langit yang dingin dan bumi yang membeku untuk menguatkan diri. Dari kejauhan, pegunungan ini tampak sangat aneh. Ada tanaman dengan warna berbeda, menciptakan pemandangan yang sangat aneh namun indah. Shua! Sebuah keindahan muncul, pakaian putih bahkan lebih murni dari salju, rambut hitam halus berkibar-kibar, indah dan mencolok tak terlukiskan. Kecantikannya tidak ternoda oleh dunia manusia, sangat indah. Di pelukannya ada seorang laki-laki, tepatnya si Hao. Dia memasuki pegunungan yang luas ini. Kakinya tidak menyentuh tanah, sangat lincah dan anggun saat dia menari di atas bunga persik, melompat di atas dedaunan pohon cemara emas. Dia sangat murni, seperti sesuatu yang keluar dari fantasi. Bahkan saat menggendong seseorang, sosoknya yang luar biasa tetap tidak bisa disembunyikan, seolah-olah dia adalah peri yang lahir dari langit dan bumi, tanpa ketidaksempurnaan atau ketidakmurnian, terpisah dari cara dunia. Pada akhirnya, dia tiba di kaki gunung kuno yang besar. Dia melihat sebuah gua yang ditinggalkan oleh seorang ahli dari generasi sebelumnya dan kemudian masuk ke dalam. Berlalunya waktu bisa menghapus banyak hal. Gua ini mengalami baptisan selama beberapa juta tahun, sehingga semua jejaknya memudar, semua formasinya sudah membusuk, tidak ada lagi. Gua itu sangat bersih dan teratur. Ada tempat tidur batu, dan ruangan yang tenang, tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Esensi spiritual di sini sangat kaya. Si cantik berbaju salju melepaskan lengan bajunya, menggunakan teknik menghilangkan debu, membuat tempat ini tampak lebih cerah dan bersih. Kenyataannya, cuacanya dingin dan tanah membeku, es dan salju membekukan langit, sehingga hampir tidak ada debu di seluruh alam dingin. Setelah sekian lama berlalu, gua tersebut masih bisa dianggap bersih. Peri berpakaian putih secara acak melemparkan si hau ke samping. Peng! Si hau mengerutkan kening, dagingnya bertabrakan dengan dinding batu. Jika itu adalah orang biasa, kekuatan semacam ini pasti akan mematahkan banyak tulang dan otot. Ini adalah pelemparan dewa. Yu Chen, aku benar-benar memehkanmu. Dia menghela nafas ringan. Wanita berpakaian salju itu tertawa, rambut indahnya hitam pekat, kulitnya seputih salju, menampilkan kecantikan dunia lain yang juga cerah dan mengharukan. Senyumannya bisa menggulingkan suatu negara. Sudah lama sejak kita bertemu. Gaya kakak bahkan telah melampaui masa lalu. Senyuman Yu Chen terasa damai dan mengharukan. Di mana King Yi? Menderita karena metode jahatmu. Si hau bertanya. Yu Chen adalah King Yi, kami berdua awalnya satu. Apa bedanya? Yu Chen tersenyum dengan tenang dan puas saat dia bertanya. Paling tidak, King Yi tidak akan melakukan serangan tersembunyi, kata si hau. King Yi telah jatuh. Dalam beberapa tahun dia berpisah dariku, hatinya yang murni telah terkontaminasi. Aku akan mengubahnya kembali, menjadi jernih seperti kristal. Yu Chen tersenyum tipis. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya, terus-menerus membentuk jejak. Untayan demi untayan cahaya terbang, berubah menjadi simbol aneh yang menyerupai bintang di langit sebelum memasuki tubuh si hau. Saudara si, kamu tidak perlu menyusahkan dirimu sendiri. Lebih baik jika anda beristirahat yang lama dan cukup. Dia memasang segel sambil berbicara, rantai simbol memasuki tubuh si hau secara beruntun. Kenyataannya, saat berada di gunung bersalju, dia sudah menambahkan banyak lapisan anjing laut. Sekarang dia mengambil tindakan lagi, itu benar-benar membungkus si hau seperti zongzi. Selain itu, roh primordial adalah tempat yang paling dia perhatikan, menggunakan metode paling kuat dari sekte penjaga surga untuk menyegel dan mengurungnya secara menyeluruh. Ini adalah metrai besar yang ke-36. Apakah kamu tidak terlalu berhati-hati? Si hau menyentuh dinding batu yang sedingin es, tidak bergerak sedikitpun saat dia berkata. Untuk seseorang yang telah mengambil langkah terakhir, melampaui para pendahulu kuno, seseorang yang telah mengembangkan untayan energi abadi, saya benar-benar merasakan kekaguman yang tulus dan rasa hormat yang mendalam. Itu sebabnya aku memperlakukanmu dengan sangat hati-hati. Dia tersenyum tipis seperti bunga yang sedang mekar. Saya sedikit bingung. Bagaimana jiwamu dan King Yi bisa sama persis? Si hau bertanya. Meski awalnya satu, masih ada beberapa perbedaan. Si hau telah menyentuh tubuh utama sebelumnya, dan dia sangat akrab dengan King Yi, sudah cukup memahaminya. Tubuh utama memiliki sedikit perbedaan, jadi dia pasti bisa merasakan perbedaan dalam fluktuasi roh. Tidak peduli siapa orangnya, selama mereka menggunakan kekuatan jiwa, menunjukkannya kepada orang lain, maka mereka pasti bisa dibedakan. Setiap orang berbeda, tidak ada makhluk yang benar-benar identik. Sektor perbaikan surga telah ada sejak zaman kuno, tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Ini lebih besar dari imajinasimu, fakta bahwa ia memiliki beberapa harta rahasia tidak terlalu mengejutkan. Yu Chen tersenyum tipis. Sambil berbicara, dia mengeluarkan kristal biru yang diukir menjadi kuali kecil. Hal semacam ini mengelilingi roh primordial, mampu meniru fluktuasi jiwa. Ini adalah surga yang menentang harta karun yang menakjubkan seperti yang diharapkan. Mata Si Hao bersinar. Realisasimu sudah terlambat. Yu Chen berbicara, lalu dia mengacungkan kakinya. Kaki indahnya yang panjang dan ramping membentuk lengkungan yang indah, menghantam tubuh Si Hao dengan keras, mengirimnya ke udara, menabrak dinding batu dengan suara peng. Bukankah peri dari Sekte Heaven mending luar biasa dan bebas dari kata-kata vulgar, suci dan murni? Bagaimana dia bisa sekasar ini? Kata Si Hao. Peri juga punya emosi. Yu Chen tersenyum sangat manis, berjalan selangkah demi selangkah dengan tenang dan anggun. Dia menggerakkan rambut indah di depan dahinya, menundukan kepalanya untuk memandang rendah Si Hao. Menangkap tubuh keduaku, melukai diriku yang sebenarnya, selalu menunjukkan perilaku gila dan berbicara omong kosong, penderitaan kecil ini dihitung sebagai apa? Boom! Lengan teratainya putih bersih dan berkilau. Ketika mereka diacungkan, Si Hao langsung terlempar keluar, sekali lagi menabrak dinding gua di sisi lain, menghasilkan lubang berbentuk manusia. Darah mengalir dari bibir Si Hao. Segera setelah itu, dia dikurung oleh pihak lain lagi, dan kemudian dengan kaki lainnya, dia terbang keluar. Dia awalnya terluka karena pemahamannya tentang Dao, tubuh dan Daonya hampir terhapus oleh api Dao. Saat ini, cederanya semakin bertambah, kondisinya sangat buruk. Bisakah kamu tidak bersikap kasar, bersikaplah lebih lembut. Bagaimanapun juga, kami sudah memberikan penghormatan kepada langit dan bumi, memasuki kamar pengantin. Si Hao berkata sambil bersandar di dinding batu. Apakah begitu? Kalau begitu aku akan bersikap sedikit lebih lembut. Yu Chen dengan tenang berbicara. Sebuah jari menunjuk, seberkas cahaya memasuki ruang di antara alis Si Hao. Kelihatannya lembut dan suci, tapi rasa sakit seperti ini tak tertahankan. Ini melukai semangat primordial. Hentikan, meski kita memasuki kamar pengantin, tindakan berdasarkan emosi tetap harus berhenti dalam batas kesopanan. Itu sangat murni dan sakral, jangan salah paham. Si Hao berteriak. Kesalahpahaman, hehehe, meskipun sikap Yu Chen luar biasa, indah hingga tingkat mimpi, senyumnya masih membuat orang merasa seolah-olah ada iblis yang melekat padanya. Peng! Si Hao terbang lagi, tubuhnya berlumuran darah. Memperlakukanku dengan kejam sekarang, apakah kamu benar-benar merasa puas dengan dirimu sendiri? Apakah kamu lupa bahwa di alam bawah, kamu diledakan menjadi seorang gadis kecil dengan teknik reinkarnasi ku? dan kemudian ditangkap, dipukul pantatmu. Ketika Yu Chen mendengar ini, sedikit kemerahan segera muncul di wajah cantiknya yang putih bersih. Matanya menjadi cemerlang, senyuman di wajahnya tidak berkurang sama sekali. Namun, dia mengangkat Si Hao. Kamu masih berani mengungkit masalah lama. Jika kamu tidak membicarakannya, aku akan melupakannya. Dengan suara Peng, dia menghantamkan Si Hao ke tanah, lalu menginjak tubuhnya, dengan keras mengemeretakan kakinya. Kaki indah itu tidak terlalu besar, tapi saat menginjak tubuh Si Hao dengan kemampuan ilahi yang tak tertandingi, kaki itu menunjukkan kecemerlangan, segera menjadi seberat gunung. Si Hao terinjak-injak ke tanah, tulang punggungnya mengeluarkan suara gesi-gesi, hampir patah. Sedangkan untuk dagingnya, sudah lama rusak hingga tidak mungkin dirusak lebih lanjut. Peng! Pada akhirnya, dia terlempar lagi dengan kaki anggunnya. Jika saya tidak mengingatkan Anda, bagaimana kita bisa membuat kesan yang lebih dalam satu sama lain? Bagaimanapun juga, ada seseorang yang memasuki kamar pengantin bersamamu, memukulmu sebelumnya. Hal semacam ini harus diingat dan diukir sedalam-dalamnya. Anda tidak bisa melupakannya seumur hidup ini, kata Si Hao. Tatapan Yuchen menjadi semakin tajam. Dia tertawa dingin dan berkata, Bagus, mulutmu masih keras ya? Anda pasti akan punya waktu untuk menyesalinya. Saya sudah merasa menyesal sejak lama. Jika Tuhan memberiku kesempatan lagi, mari kita mulai dari awal lagi di kamar pengantin. Si Hao memasang ekspresi kesal, lalu melanjutkan, saya yakin hari ini pasti akan tiba. C. Tangan kanan Yuchen bersinar. Cahaya warna-warni merah meletus seolah-olah burung Phoenix abadi sedang melebarkan sayapnya, melepaskan gelombang kekuatan aneh. Dia menempelkannya pada celah di antara alisnya, dan kemudian dia tiba-tiba mundur. Tubuh Si Hao bergetar, jarak di antara alisnya terbelah. Untayan demi untayan sumber energi tumpah. Itu adalah benih abadi yang disita keluar, akan segera diambil. Benda seperti ini tidak bisa diambil dengan paksa, jika tidak, satu helai saja sudah cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai, sangat berbahaya. Saat ini, bahkan Si Hao dengan dagingnya yang kuat tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Sumber energi mulai hidup kembali, menyebabkan luka serius padanya. Kamu wanita gila, apakah kamu bergabung dengan King Yi? Bagaimana kamu tahu segalanya? Ekspresi Si Hao berubah untuk pertama kalinya. Yi, di mana untayan energi abadi itu? Kenapa belum muncul juga? Di mana ia bersembunyi? Jika Anda masih tidak menampilkannya, tidak akan ada peluang lagi. Saya masih menunggu Anda melepaskan serangan fatal terhadap saya. Yu Chen tersenyum sangat cemerlang. Dia menggunakan gerakan lepas teknik berharga Phoenix Abadi untuk memandu benih abadi, membuat seluruh tubuh Si Hao bergetar, ruang di antara alisnya terus-menerus mengeluarkan darah. Situasinya sangat buruk. Huh, sayang sekali. Saya menunggu Anda untuk bergerak sepanjang waktu ini, ingin memandu untayan energi abadi itu untuk melihatnya, tetapi Anda benar-benar tidak mau bekerja sama. Karena sudah seperti ini, maka aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Senyuman Yu Chen sangat manis, tapi tindakannya tegas dan kejam. Lengannya bersinar, cahaya merah beraneka warna memenuhi gua kuno, mengeluarkan benih abadi itu sedikit lagi. Sumber energi merembes keluar, membuat seluruh tubuh Si Hao gemetar hebat, tubuh dan jiwanya berjuang untuk menanggungnya. Kemudian, Yu Chen mengeluarkan pagoda kecil yang mengeluarkan cahaya hijau samar. Itu dengan cepat memasuki kepala Si Hao, mengeluarkan roh primordial yang seharusnya sudah lama dibatasi. Pagoda kecil itu tidak terbang, tertinggal di belakang dahi Si Hao. Pagoda pengunci jiwa, bahkan dengan kemampuan ilahimu yang kuat, kamu masih bisa dengan patuh menerima nasib penjara. Yu Chen berkata dengan tenang. Pada saat ini, dia menghentikan bimbingan benih abadi, membiarkannya kembali ke dahi Si Hao. Saat ini, semuanya berada di bawah kendalinya, jadi tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Jika bukan karena takut teknik Kun Peng hilang selamanya, takut warisan metode rahasia kaisar petir terputus, aku akan langsung mengekstraksi benih abadi. Dia berkata dengan dingin. Tidak diragukan lagi, setelah diekstraksi secara paksa, semua sumber energinya akan meletus. Dahi Si Hao akan meledak, dan roh primordialnya akan terhapus juga. Mari kita kembali memberi hormat pada langit dan bumi, aku akan memberikan segalanya padamu. Si Hao berkata sambil bersandar pada sepotong batu biru. Segalanya telah mencapai keadaan ini, namun kamu masih mencoba menghasutku, haha, tidak peduli metode apa yang kamu miliki, semuanya sudah terlambat. Yu Chen berkata dengan dingin. Saya hanya menegaskan fakta. Si Hao bersandar di sana sambil berkata dengan tenang. Sikapnya saat ini membuat Yu Chen merasa sangat bingung dan tidak yakin. Dia dengan hati-hati memeriksanya, tetapi tidak mendeteksi adanya kelainan pada tubuhnya. Dia yakin dia sengaja mempermalukannya. Hahaha, Yu Chen tertawa, suaranya tajam dan jernih, serta sangat dingin. Dari berapa lama waktu telah berlalu, menurutku dia akan segera datang. Ayo beri dia kejutan yang menyenangkan. Saat dia mendengar ini, sinar di mata Si Hao bersinar. Dia dalam hati menghela nafas lega. Dia akhirnya yakin bahwa King Yi baik-baik saja, bahwa keduanya tidak menyatu. Yu Chen menghasilkan artefak magis lain dengan tidak tergesa-gesa, rantai ilahi. Dia langsung mengaktifkannya, membungkusnya di sekitar tubuh Si Hao. Nama benda ini adalah rantai naga, yang dikenal sebagai sesuatu yang bahkan bisa mengikat naga, yang mustahil untuk dilepaskan. Saat ini, itu memasuki tubuh Si Hao, mencegahnya bertindak. Awalnya aku akan menyimpannya untuk King Yi, tapi aku tidak punya pilihan selain menggunakannya padamu terlebih dahulu. Yu Chen berkata pada dirinya sendiri. Pagoda pengunci jiwa, rantai naga, keduanya adalah harta rahasia yang terkenal, mengejutkan dan luar biasa. Sekarang, keduanya sudah terbiasa, mengunci tubuh dan pikiran, dan baru sekarang Yu Chen benar-benar rileks, tidak percaya bahwa dia bisa membangkitkan hal lain. Seharusnya menyapa King Yi sekarang. Semangat primordialnya bersinar, cahaya warna-warni berkilau terang. Seseorang kecil terbang dari antara alisnya yang tampak sama dengannya, cerah dan hidup, cantik dan menyendiri. Apakah kamu akan mengirimkan rohmu ke tubuh orang lain, ingin merasakan perasaan menjadi laki-laki? Si Hao diejek. Kamu harus dengan patuh menunjukkan sisa nilaimu. Teruskan sampai tidak ada lagi yang tersisa. Yu Chen menjawab dengan dingin, juga memprovokasi pria di depannya. Kamu. Dia langsung memasuki ruang di antara alis Si Hao. Tidak perlu merasa takut saat ini, karena dia telah lama menambahkan beberapa lusin segel yang berat. Hanya pagoda pengunci jiwa yang dia tambahkan nanti saja sudah cukup untuk menekan roh primordial Si Hao. Wu, meski tubuh ini terluka hingga roboh, namun tetap kuat. Namun, aku harus melonggarkan rantai naganya sedikit, atau kamu akan terjebak dalam perangkapmu sendiri, tahu. Si Hao berbicara, kata-katanya cukup aneh. Jelas sekali bahwa Yu Chen telah menempati tubuhnya. Dialah yang berbicara. Bagaimana itu? Bodi kokoh seperti ini memberikan Anda pengalaman unik bukan? Apakah Anda merasakan keinginan untuk mandi, buang air kecil, atau mengalami sesuatu yang berbeda? Suara Si Hao terdengar. Yu Chen menjadi ketakutan. Dia belum pernah bertemu dengan ahli seperti ini. Ini adalah seseorang yang memandang rendah orang banyak dan mengabaikan teman-temannya. Namun, kata-kata yang dia ucapkan benar-benar membuat orang lain sulit menilai dirinya. Pria dan wanita memang berbeda. Kamu bahkan tidak mau mencobanya. Si Hao terus mendesaknya. Kamu makhluk yang tidak tahu malu, benar-benar tercelah, penuh kebencian, pantas mati. Yu Chen memarahi, garis-garis gelap menutupi dahinya. Dia benar-benar ingin membunuhnya dengan tamparan. Ini adalah pertama kalinya dia kehilangan ketenangannya seperti ini. Segera setelah itu, dia menyuruh Si Hao menutup mulutnya, mencegahnya berbicara lebih jauh, sepenuhnya mengambil kendali atas tubuhnya. Wu tinggal menunggu King Yi tiba sekarang. Yu Chen tersenyum. Semuanya sudah tertata di dalam gua. Pegunungan itu penuh dengan jejak pertempuran, menunjukkan situasi saat ini di mana keduanya tampak seperti menderita luka serius. Dikalahkan saat memahami Dao, tubuh dan Dao hampir terhapus, namun masih ingin bertarung dengan tegas melawan saya. Ilusi jenis ini, apakah agak berlebihan? Yu Chen mengerutkan kening, lalu dia memperbaiki jejak medan perang. Pagoda pengunci jiwa, segel. Teriak Yu Chen. Anda? Si Hao terkejut. Dia menemukan bahwa pagoda kecil berwarna hijau samar yang menyegel roh primordialnya menjadi lebih mengejutkan. Bintang-bintang muncul di atasnya, menutupi sekelilingnya dengan rapat, menekan dan menyegel roh primordialnya. Saya satu-satunya yang bisa membatalkannya, orang lain tidak akan bisa memindahkannya. Tunggu saja sampai aku berhasil menangkap King Yi. Kata Yu Chen. Kemudian, tempat ini menjadi damai sepenuhnya. Di dalam es dan salju, kelinci kecil dan batu penyerang ilahi tercengang. Di mana Si Hao? Kenapa dia menghilang? Baru saja, aura Si Hao jelas lemah, gagal memahami Dao, jadi mengapa dia tiba-tiba menghilang bersama King Yi? Mereka harus merawat luka-luka mereka dan memulihkan diri. Tidak baik. Kelinci kecil dan batu penyerang ilahi berteriak pada saat yang bersamaan. Reaksi mereka cepat, segera menyadari apa yang sedang terjadi. Itu tadi Yu Chen? Brengsek, wanita penipu itu terlalu berani, malah menuju ke sini. Mereka tidak bisa menahan tangisnya. Itu jelas-jelas Yu Chen. Sebelumnya, dia hanya melihat ke sini, menunggu kesempatan, tidak menyangka sesuatu yang salah akan terjadi pada Si Hao. Shua! Tiba-tiba, pakaian putih berkibar-kibar. Sesosok cantik muncul, turun di pegunungan bersalju. Membunuh! Batu penyerang ilahi meluncur keluar, matanya menjadi semerah mata kelinci kecil itu. Berhenti, aku King Yi. Apakah sesuatu terjadi pada Si Hao? Orang yang datang berteriak. Dia sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pembohong! Batu penyerang ilahi dimarahi. King Yi tidak bergerak, tidak menghindar, membiarkan batu penyerang ilahi mendatanginya. Ini benar-benar kamu? Ahah, barusan, wanita jalang itu sangat membodohi kita. Batu penyerang ilahi berteriak dengan marah. Kak King Yi, benarkah itu kamu? Kelinci kecil itu bergegas mendekat, mengepalkan tinjunya dan mengertakan gigi. Ditipu membuatnya sangat marah. Cepat selamatkan dia. Si Hao dalam bahaya. Kata batu penyerang ilahi. Benar, cepat dan kejar dia. Kelinci kecil itu berteriak. Jangan terburu-buru. King Yi menenangkan dirinya, lalu berkata, Si Hao tidak akan berada dalam bahaya saat ini. Targetnya adalah aku, jadi dia masih ingin menggunakan ini untuk menjebakku. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin dingin. Dia dengan hati-hati memikirkan semuanya, menganalisi situasi untuk menghindari jebakan secara langsung. Bagaimana dia tahu kita ada di sini? Kata Kelinci kecil. Aku bertarung dengannya, dan belum lama ini, kami bergabung untuk waktu yang singkat, kata King Yi. Saat itu juga, keduanya mengetahui banyak rahasia tentang pihak lain. Keduanya tidak biasa. Meskipun mereka memiliki asal-usul yang sama, ketika mereka mencapai ranah kultivasi mereka saat ini, mereka dapat menyegel diri mereka sendiri, tanpa terdeteksi oleh pihak lain. Namun, pada saat itu, sulit untuk menyembunyikan apapun, sehingga beberapa hal diketahui oleh pihak lain. Saat berpisah, keduanya terluka, keduanya mundur. King Yi ingin segera bertemu Si Hao, tetapi di sepanjang jalan, dia menemukan bahwa Yu Chen sepertinya bergegas menuju alam formasi, targetnya adalah Cao Yu Sheng. Saya tertipu. Dia menggunakan sedikit kekuatan jiwanya untuk menipuku agar melakukan perjalanan yang sia-sia. Meskipun saya menyadari apa yang terjadi, saya masih selangkah terlambat. Dia berkata sambil menghela nafas. Terlalu penuh kebencian. Kelinci kecil itu sangat marah, tetapi dia sulit untuk mengutuk. Bagaimanapun, Yu Chen yang licik itu adalah sisi lain dari King Yi. Saya berasumsi ketika saya muncul, dia pasti telah menyiapkan hadiah yang bagus untuk saya. King Yi berkata dengan tenang. Kemudian, dia terbang ke langit, bergegas menuju arah tertentu. Kak King Yi, kami akan pergi bersamamu. Tidak, hasil akhirnya pasti adalah pertarungan jiwa. Saya akan bergabung dengannya, jadi jika kalian berdua ada di sana, apakah anda dapat mengambil tindakan terhadap tubuh yang digabungkan? Kalian berdua kemungkinan besar akan dieksploitasi olehnya juga, dan kemudian digunakan untuk mengancamku. King Yi menolak. Dia segera pergi, menghilang. Kami, akan mengikuti di belakang dan maju perlahan, bersiap memberikan dukungan. Namun, kita tidak boleh terlalu dekat. Kata batu penyerang ilahi. Tubuh utama King Yi dan Yu Chen memiliki asal-usul yang sama, jadi ada hubungan aneh di antara mereka yang memungkinkan mereka merasakan keberadaan satu sama lain. Awalnya, ketika mereka berada dalam jarak tertentu, mereka bahkan akan mempelajari segala sesuatu dari pikiran orang lain. Hanya saja, ketika ranah kultivasi mereka menjadi lebih mendalam, mereka mampu menutup diri satu sama lain. Namun, hubungan antara tubuh mereka masih ada. Tentu saja, mereka harus menggunakan banyak waktu untuk merasakannya dengan cermat. King Yi tiba. Dia memandangi pegunungan yang sangat luas ini, pohon persik salju dan pohon cemara emas di mana-mana membuat tempat ini sangat cemerlang. Di alam dingin, sungguh pemandangan yang sangat indah. Ketika dia melihat jejak medan perang di pegunungan, dia mengerutkan kening. Mungkinkah si Hao berhasil lolos dari jebakan? Hong! Suara keras bisa terdengar. Mereka masih bertarung, namun kekuatannya jauh lebih lemah. King Yi tidak punya pilihan. Dia hanya bisa bergegas ke kedalaman terdalam pegunungan. Dia melihat dua orang di dalam gua kuno, keduanya saling berhadapan, keduanya terluka parah. Hal ini terutama terjadi pada si Hao. Dia sudah berada dalam kondisi yang mengerikan setelah memahami Dao, tapi sekarang, dia terluka luar biasa, di ambang kehancuran. King Yi, kamu akhirnya datang. Aku serahkan padamu. Si Hao berkata sambil berjalan mundur. Dia kemudian duduk di tanah, terengah-engah, hampir pingsan kapan saja. King Yi menatap Yu Chen di medan perang, mendekat selangkah demi selangkah. Perhitunganmu gagal, tawanannya membebaskan diri. Ekspresi Yu Chen tidak menyenangkan, berbalik untuk pergi. Dia menghasilkan simbol penghancur ruang, tidak tinggal diam sedetik pun. Menurutmu kemana kamu akan pergi? King Yi dengan ringan mencacimaki, berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejarnya. Si Hao yang duduk di tanah menunjukkan senyuman aneh dari sudut bibirnya. Dia tiba-tiba bertindak, menyerang punggung Yu Chen. Aku tahu ada yang salah denganmu. Kekuatan jiwa Yu Chen tidak sekuat itu ketika dia melarikan diri, sudah meramalkan bahwa kamu akan tertangkap basah. King Yi tidak berbalik. Diagram penigilan berwarna tanah tiba-tiba muncul di belakangnya, dan kemudian dia dengan cepat bergegas mundur, dengan sempurna menghadap Si Hao yang masuk. Roh primordial Yu Chen yang ada di dalam tubuh Si Hao terkejut. Si Hao sendiri juga sama terkejutnya, dalam hati dia berseru, King Yi, tidak bisakah kamu selalu begitu pintar? Melihat semuanya begitu cepat, tidak bisakah kamu memberiku sedikit waktu di sini? Pasalnya, saat ini dia juga mengambil tindakan. Energi abadi yang berhibernasi memandu hamparan cahaya api yang membanjiri keluar, menelan roh primordialnya untuk menekan dan membunuh Yu Chen. Ini adalah sisa api dari 10 ribu Dao yang menyala saat dia berkultivasi di puncak bersalju. Itu tetap ada di tubuhnya. Pada awalnya, ia tidak mematuhi kendalinya sama sekali. Dia terus berkomunikasi dengannya, dan hanya pada saat inilah dia mendapat semacam reaksi. Namun, tepat pada saat ini, serangan Yu Chen terhadap King Yi dimulai. Nyala api ini sangat sombong, memiliki aura 10 ribu Dao. Jika bukan karena api misterius yang berhibernasi di tubuhnya, sisa api ini pasti akan memberontak, menjadi sangat menakutkan. Api misterius yang menyertai peti mati tiga dunia tidak mematuhi kendali si Hao, jika tidak, itu akan menjadi senjata pembunuh yang menakutkan. Ini adalah api yang tertinggal ketika dia memahami Dao, berhibernasi bersama dengan api misterius itu, menghindari pemeriksaan Yu Chen sebelumnya. Hong Nyala api yang tersisa menyapu keluar, tidak dikendalikan oleh roh primordialnya, juga tidak dibimbing oleh dagingnya, sepenuhnya diaktifkan oleh untayan energi abadi itu. Itu menyerbu roh primordial di tubuhnya. Kertas kuning di luar juga terbang. Peu Tubuh si Hao bergetar hebat, tidak bisa menyingkir. Kertas emas itu misterius dan tak terduga, menembus semua penghalang, menempel di tubuhnya dan menyegelnya. Dia sangat terdiam. Gelombang kekuatan yang kuat mengalir ke tubuhnya, membuat sisa api itu lepas dari kendalinya. Sementara itu, roh primordial Yu Chen sangat menentukan, keluar dari dahinya, tidak ragu-ragu menggunakan harta rahasia untuk melepaskan diri dari segel kertas tanah. Jalang, menurutmu kemana kamu akan pergi? Si Hao membalik. Dia sudah menunggu sangat lama, sekarang akhirnya berkomunikasi dengan sisa api itu, jadi bagaimana dia bisa hanya menonton saat dia melarikan diri, gagal pada langkah terakhir. Pada saat yang sama, kertas simbol tanah juga bersinar, menangani cahaya api Si Hao sambil menekan roh primordial Yu Chen. Sayang sekali, kedua kekuatan ini sangat kuat, dan jika salah satu dari mereka mendarat di atasnya, dia pasti akan lumpuh. Si Hao melolong dalam hati. Dia tidak pernah menyangka King Yi begitu tajam, mengambil inisiatif untuk menyerangnya, bertabrakan dengan serangan yang dia lepaskan dengan susah payah. Yu Chen berteriak kesakitan. Dia mengalami bencana, membebaskan dirinya dari dahi Si Hao, tidak mati. Kemana kamu pergi? King Yi mengejarnya, menekan roh primordial yang terluka. Tiba-tiba, ekspresi Si Hao berubah. Ketika roh primordial Yu Chen meninggalkan tubuhnya, meskipun roh primordialnya dan benda lainnya telah dimurnikan, dia masih bisa bergerak sedikit. Dia mengeluarkan suara akal ilah yang lemah. Hati-hati. Di belakang, tubuh asli Yu Chen benar-benar berbalik, menyerang dari kehampaan, menyerbu ke belakang King Yi. Selain itu, ruang di antara alisnya bersinar terang, jelas memiliki fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat. Meskipun kecepatan reaksi King Yi baik-baik saja, dia masih mengalami serangan. Dia mengeluarkan banyak darah, terbang keluar. Hahaha, Yu Chen tertawa pelan, berdiri di sana. Adapun, roh primordial, terluka yang keluar dari alis Si Hao, itu memasuki tubuhnya sendiri. Teknik bayangan cermin roh primordial yang legendaris, kamu, benar-benar menyempurnakannya. King Yi terkejut. Benar, hampir tidak bisa menampilkannya sekalipun. Yu Chen mengangguk. Dagingnya masih memiliki kekuatan jiwa yang kuat, kelemahan sebelumnya hanya pura-pura. Roh primordial aslinya belum sepenuhnya hilang, dan roh primordial dalam daging Si Hao hanyalah perwujudan dari gambar cermin roh primordial, yang mampu menampilkan untuk sementara kekuatan sebenarnya dari roh primordialnya. Pelacur sialan. Si Hao mengutuk. Bahkan dia mengira yang masuk ke tubuhnya adalah roh primordial Yu Chen, apalagi King Yi yang tidak tahu situasinya, jadi dia tentu saja tertipu. King Yi, dengan luka yang begitu parah, apakah kamu masih akan mencoba lari? Tidak akan ada peluang lagi. Yu Chen tersenyum tipis, pakaian putihnya sempurna, penampilannya tak tertandingi. Segalanya kini berada di bawah kendalinya. King Yi menyeka darah dari sudut bibirnya. Pakaian seputih saljunya berkibar-kibar, sama indahnya dengan yang ada di sisi lain. Dia tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa keadaan sekarang sangat merepotkan. Ci. Tiba-tiba, jarak di antara alis Si Hao bersinar. Darah menetes keluar. Benih abadi itu mengalir keluar, kecepatannya terlalu cepat. Seutas energi abadi melingkarinya, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan kemudian menghantam Yu Chen. N. Ekspresinya segera berubah. Di luar benih abadi, terdapat sumber energi yang tak ada habisnya, dan pada saat ini, sejumlah besar telah diaktifkan, setiap helai cukup untuk meruntuhkan hamparan gunung dan sungai, sangat kuat hingga tingkat yang tak terbayangkan. Yu Chen langsung membelah kekosongan itu, berbalik untuk pergi. Benih abadi ini terlalu menakutkan, jika dia menghadapinya secara langsung, dia pasti akan sangat menderita, hancur karena beratnya. Namun, semua sumber energi melonjak, menghancurkan kekosongan. Yu Chen yang melarikan diri ke dalam juga terpaksa keluar, menderita luka yang parah. Dia terbang ke atas, setegup besar darah keluar dari mulutnya, mewarnai pakaiannya yang berwarna salju menjadi merah. Benih abadi menabrak kedalaman wilayah pegunungan, menghasilkan lubang hitam. Perubahan yang tidak terduga ini terjadi dengan sangat tiba-tiba. Yu Chen tidak pernah menyangka bahwa Si Hao masih bisa menampilkan serangan seperti ini. King Yi, aku harus menyerahkan semuanya padamu sekarang. Si Hao mengirimkan dengan susah payah. Kartu truf terakhirnya sekarang telah digunakan. Jarak di antara alisnya terbelah, tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Mengaktifkan benih abadi itu terlalu sulit. Saat menyerang musuh, dia harus melukai dirinya sendiri terlebih dahulu. King Yi bergegas maju untuk mengejar Yu Chen, tapi Yu Chen tiba-tiba tidak melarikan diri, bergegas juga, berkata, kalau begitu, mari kita selesaikan semuanya. Dengan suara Shua, keduanya bergabung menjadi satu. Mereka masih memiliki penampilan yang luar biasa, dan pada saat ini, ruang di antara alis mereka bersinar. Kekuatan Jiwa melonjak, melakukan pertempuran hebat di sana. Kamu sebenarnya memiliki botol pemeliharaan Jiwa yang legendaris? Itu adalah Pedang Pemenggalan Dewa? Ini sebenarnya Rantai Jiwa? Keduanya bertarung sengit. Ini adalah pertarungan roh primordial. Mereka jelas-jelas menyembunyikan benda suci, yang sekarang dibawa keluar dalam pertempuran terakhir. Setelah entah berapa lama waktu telah berlalu, tubuh itu menjadi sedikit tenang, ruang di antara alis mereka berkembang dengan cahaya warna-warni yang penuh keberuntungan, mengeluarkan suara Yu Chen. King Yi, aku adalah tubuh utama, jadi secara alami aku memiliki keunggulan. Anda seharusnya mengakui kesetiaan? Apa yang dia terima hanyalah dengusan dingin. Terima penindasan kalau begitu? Kata Yu Chen, sedikit tenang. Dia cukup percaya diri. Tiba-tiba, tubuh sempurna mereka bersinar, pakaian terbakar, memperlihatkan tubuh abadi seperti salju. Dengan suara Shua, Si Hao dibawa, digerakkan oleh daging berkilau ke tubuh mereka. King Yi, apa yang kamu coba lakukan? Apakah menurutmu hal ini bisa membuatku kesal, membuatku menyerah, teriak Yu Chen. Segera setelah itu, Si Hao melakukan kontak intim dengan tubuh yang sangat indah itu. Yu Chen berteriak, King Yi, kamu telah menjadi rusak, sebenarnya sangat tercelah, kamu, apakah kamu pikir aku akan menyerah dan mundur? Peng! Si Hao terlempar ke tanah, jelas merupakan hasil dari kekuatan Yu Chen. Namun, segera setelah itu, tubuh seputih salju itu mendekat sekali lagi. Keduanya melakukan kontak, hampir dalam jangkauan. Ini juga bisa dianggap cukup intim. Sakit, jadilah lebih lembut? Jeritan kesakitan terdengar. Suara rendah ini jelas merupakan sesuatu yang Si Hao lakukan segala yang dia bisa untuk melepaskannya, dengan sengaja untuk menghadapi Yu Chen, memprovokasi dia. Terima kasih.